Intro Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini Untuk tanggal 27 Oktober 2021 Oke Oke ya, jadi market outlooknya sama sih, no comment Inflownya sih ada Ya, inflownya masih ada dari asing Ya sudah, kita setidaknya harusnya bernafas lega Minimal market dijaga biar nggak dibanting-banting banget Gitu, ya tapi overall selalu sedia dengan koreksi Ini kan beberapa sektor udah koreksi ya Commodity udah istirahat nih, seminggu dua minggu Konstruksi property juga udah mulai Banking overall masih coba survive ya Cuman memang udah masih mentok Ya, BBNI udah mentok BMRI juga mulai mentok Nah, ini udah koreksi sehat Ya, kita harapin sih minggu depan lanjut lagi Gitu Cuman kan minggu depan ini gorengan juga jalan ya Karena kan HCS 6 kan di tanggal 1 Ya, kita doain sih blue chip sama gorengan jalan barengan Gitu Cuman nggak tau ya Gimana nantinya di marketnya So far, saya akan selalu pantau Jadi temen-temen bisa update aja di morning briefing Nggak ada yang aneh Cuman teknikalnya kan ini udah kelihatan ya Buat lebih banyak ekor atas Jadi ini terkesan kuat di awal Tapi di akhir itu udah sellernya lebih besar Nah, kalau ini terus terjadi Ini yang bahaya Gitu ya Ada satu movement indikasi bahwa Market ada potensi untuk rejection dulu dalam waktu dekat Ya, rejection kecil Rejection besar ya Kita nggak tau lah Nanti kita harus cek realnya market seperti apa Oke, tinggal ikutin arus Banyak kok beberapa sektor yang masih on Hari ini saya lebih lihat kegorengan aja sih Dan kita pun di VVIP juga lebih banyak kegorengan Yang pertama ada Miti Ya, temen-temen cek aja Miti itu tadi sempat ke 120-an TTP di belasan gitu ya 115 ke atas Karena after digoreng 115 itu cepat banget Langsung ke 120 Nah Miti kita udah rekam Kita di VVIP udah cicil Emitan-emitan untuk HCS gitu ya Jadi tinggal tunggu panen aja sebenernya Lalu ada Bima Anda kalau cek Bima Ini kita recall dua kali Jadi kita di jam 9.21 Ya, tadi dia sempat ke 228 gitu kan Lalu buyback lagi Closing di 220 Jadi ini bahkan dua kali Ya, overall Bima udah saya recall juga Di beberapa morning briefingnya Banyak yang nanya kan Overall masih bagus Gitu, dan Besok juga menarik nih ya Masih bisa dipantau Ya, karena historisnya kayak gini Dua candle Dua candle Nah, ini kan Harusnya dua candle Nah, cuman gak tau Bener atau enggak Kalau bener Historinya repeat Berarti besok harusnya naik Cuman gak tau Naiknya banyak atau enggak Oke Lalu ada ILS Ya, ini juga copet cepet aja Ya, ini 2-3% aja Tadi untuk copet cepet aja Gitu, dan ini masih Masih masuk Kita punya watchlist sih Ya, ini masih masuk Kita punya watchlist Oke Lalu yang cut loss Kita ada satu SMGR Ya, ini dia jebol Di 85 Udah kita out dulu Gitu kan Tapi overall udah Udah ke cover sih Ya, bahkan swing kita IMJS Closingannya juga mantep banget 490 Ya, ini yang kita serok Waktu kemarin Dibanti Gitu Jadi, overall Masih good banget 3 banding 1 Nah, buat temen-temen Kembali merimain Yang belum join Atau download Kita punya mobile apps Dipersilakan Nama apps-nya Salon Trader Academy Gitu ya Bisa diakses Buat temen-temen Gratis Dan Buat yang mau join VVIP Jangan sampai ketinggalan Gorengan-gorengan Yahud Yang aman Tentunya Di Salon Trader Wajib Tes Gitu ya Satu minggu dulu Gak apa-apa Kalau gak cocok Ya gak usah perpanjang Cuman memang Satu minggu agak sayang sih Ya, kalau mau satu bulan Nanti after satu bulan Gak cocok Ya gak usah perpanjang Daripada 200.000-nya itu Cut loss sana sini Mending dapat ilmu Di sini Ya, itu lebih worth it Oke Nah, lalu untuk VVIP Salon Investor Recall Reminder Di tanggal 31 Akan berakhir Di hari minggu Jadi, ini adalah benefit-nya Detailnya ada di Channel Waiting Days Yang akan saya lampirkan Link-nya di Description video ini Ini open reggae Setiap 3 bulan sekali Jadi, kalau udah bulan November Anda udah gak bisa join Gitu Overall, limitan-limitan Masih di bottom Dan kesempatan banget Untuk kita nambah Lalu, untuk STAC Contoh untuk STAC Close register Di 28 Ya, 28 29 Oktober Gitu ya Di hari Kamis Satu hari Jumat Kelasnya di Sabtu Minggu full Dan temen-temen Bahkan langsung bisa praktek Di hari Senin-nya Gitu Jadi, buat yang mau Join VIP Invest Trader FTAC Itu join dulu Ke grup telegram kami T.mi Slash Alan Trader Academy Lalu ke Add South Silent Ya Kericiran Jadi, jangan ke yang lain Oke Ingat nama rekening Atas nama Johnny Lintang Di luar itu penipuan Ya Penipuan Hati-hati Banyak yang suka nipu Oke Nah, kalau sudah Kita lanjut ke Requestan aja Ya, biar cepat Oke, BWPT BWPT atau Leship DKK Tadi sebenernya ada Ada pergerakan Ini bisa di-watch ALI Simpe Gitu kan Leship Ini ada pergerakan Dan Coba kita cek Ada Inflow Ya, yes Ada inflow Menarik Overall Karena memang Seperti yang saya bilang Trend commodity-nya Masih kuat Ya, cuman ini lagi Consolidation aja BWPT So far masih bagus Masih good banget ya Ini Kalau sekarang Ya, nggak boleh balik Si 9291 sih Kalau balik Kurang bagus Jadi mungkin itu bisa jadi Batas top loss Ya, minimal target Ke 102 ke atas lah Overall masih bagus Ya E-ship Oke, E-ship ini juga Gorengan langganan Overall chart-nya bagus Dan Kalau kita lihat Histories-nya Ini Candle-nya Cukup baik ya Dia after Dia correction Naik di banting Dia correction cukup sehat Ketahan di EMA Garis biru nih EMA 21 E-ship Ada yang nge-beat juga Bahkan 203 ribu Isang banget Dan Masih Menarik Bahkan besok Kita bisa masukin Kedalam watchlist kali Ya, untuk E-ship Bagus Lalu untuk MNC-nya Outlook-nya sama sih Ini akan Berpengaruh banget Sama blue chip Atau market Kalau market-nya Belum gerak Nike masih berat sih Ya, tapi Overall Dia nggak boleh balik 880 atau 870 Kalau dia balik Itu kurang bagus Oke Nah, lalu berikutnya Berikutnya Aba Oh, tadi ini Aba Aduh Saya Bahkan tadi Mau rekom sih Ke teman-teman Viva IP Tapi Karena saya lagi Pantau salam lain Lagi bantu Ngebit di saham lain Saya lupa Ya, dia di HK Bagus Karena dia break Di sini nih 450-an Ya Tadi pun di HK Si Aba ini Makanya kan tipis-tipis Karena tadi di HK-nya Cepat banget Nah, cuman Biasanya kalau yang di HK-nya Cepat-cepat Ini takutnya Gampang dibanting Besoknya Jadi Hati-hati dulu Karena kalau kita Perhatikan Ini kan 500 juga ya Sama lah Aba Mari IMJS Juga 500 Nah Karena udah mau deket Resistance juga Kita bisa Pantau Ya Kita bisa Pantau Untuk Abanya Takutnya besok Opening naik Abis itu dibanting Gitu Jadi Yang mau buy Ya batas Di 450 Ya Apakah udah confirm Naik ya belum Gitu Tapi overall Udah-udah breakout Ini udah bisa masuk Pantauan Boba Oke aja sih Ya IPO netral lah Cuman memang Underwriter-nya Saya belum Jarang sih Victoria Securitas itu Saya jarang Ngeliat dia jadi Underwriter Jadi Kinerjanya Historis IPO-nya Saya belum bisa tebak Ya Judi lah Spekulasi Oil skip Masih buat low baru Cara ngurangin FOMO Istirahat dulu Trading 2 hari Gak 2 hari tuh Atau misalnya Seminggu deh Ya Atau terserah lah 1 hari 2 hari Nah Dalam hari tersebut Bener-bener Jangan buka Informasi apapun Terkait sahab Ibaratnya kita Bener-bener Cooling down lah Gitu Ya Dan Jangan Suka ngeliatin Group-group yang Kerjaannya Pamer cuan doang Kan banyak tuh ya Group-group Forum-forum Dia Dia gak siar bukti Porto Enggak Dia cuman bilang Help cu Help cu Ini naik Ini naik Selamat ya 15% Padahal dia gak beli Nah Kadang yang kita ngeliat Aduh kok dia bisa 15% Akhirnya kita ngikut Mereka jualan Kita baru beli Ya nyangkut Gitu Jadi kita harus Apa ya Kita harus mengurangi Distract-distract Gangguan-gangguan Noise-noise Seperti tadi Biar kita Trading itu Lebih pure Objektif Ya Memang Group komunitas Komunitas itu penting Untuk berbagi Information Tapi filter yang Tepat Gitu Jangan group komunitas Yang Yang tujuannya Gak bener Gitu Ya Monomologinya Oke sabar ya Belum ada Bima sudah dibahas Resist agro Nextnya ya Kalau ngomong next Di 2200 sih Ya disini ya 2200-an lah ini Untuk agro Nextnya Oke Breeze masih Side twist ya Sektor tech Mulai rame Yes Kita doakan Tahun depan Jalan lagi Ini Ini bentuknya Inside bar Ini bentuknya Inside bar Biasanya Kalau inside bar Si naik Besoknya Nah nanti Cek aja lah Kalau harga batubaranya Malah mendukung Ya Bisa dipantau sih Ya bisa dipantau lah Karena memang Masih ada hutang gap Ya hari ini Kayaknya yang distribusi Banyak gak sih Coba kita cek Hari ini ada yang distribusi Tapi ya udah mulai Ada beberapa yang nampung Ya mereka yang Cut loss kemarin Udah pada buyback Overall Trend masih bagus Masih Masih bisa dipantau sih Masih good lah Ya menurut saya Indy masih bisa dipantau Oke Langganan gorengan Bisa mulai masuk Bisa Kita VIP dari Minggu lalu Malah IPO boba Oke Jawa ini Termasuk gorengan VIP Kalo saya Gak bagus ya Biasanya kalo kayak gini Besok dibanting Ya kalo mau Antri pas ARB aja Ya kalo dia dikasih Better Kalo limitan kayak gini Belinya pas merah nih Merah 4% Merah 6% Antri Antri ya pas merah Gitu Outlooknya masih bagus Ya outlooknya masih bagus Cak Tadi Cak digoreng ya Banyak lah Pasti yang rekom Saya sih engga sih Karena ketika saya liat Udah terbang Saya engga lirik Ya untuk Untuk apa Untuk ngejaga member sih Karena saya Tau lah Bagaimana cara Dulu pernah jadi member juga Jadi kita tau Bahwasanya Kalo kita ngasih Emitan-emitan yang kayak gini Ke yang baru Mereka gak disiplin Saya malah mengejerumusin Gitu Jadi kalo emitan-emitan yang Tadi udah naik banyak Udah banyak broker-broker setan Itu YP XA MG BQ Oh itu udah lah Saya skip Tapi untuk Cak Overall sebenernya masih ada Banner yang nyangkut sih ya Kayaknya beberapa Masih ada yang nyantol Outlooknya masih bagus Bisa coba dipantau besok ya Masih-masih bagus nih Outlooknya untuk Cak Masih bagus Gitu RK Ini juga gorengan HCS Masih bagus Dia sustain Ya Dia gak boleh balik lah 59-60 Dia gak boleh balik Di atas itu Masih bagus Emtek Oke Balik ke asal Itu satu kalimat Yang mungkin bisa saya bilang Nah tinggal confirmationnya aja Ya Oke Jadi kalo charter saya balik Ini saya kasih gambaran nih Kenapa sih om Kok om selalu ngomong Belum confirm sih Nah ini anda harus Anda harus tau Jadi kalo dalam Dalam analisnya tuh Gak bisa ngasal Nah Kalo anda liat chartnya Seperti ini Ini kan kayak emiten Baru breakout Dia lagi pullback kan Nah ketika dia lagi pullback Harapannya apa Lanjut lagi kan Lanjut naik lagi kan Nah Kalo kita liat kondisi chart asli Ya berarti arahnya masih kesini Nah maka dari itu Kita mau cek Apakah itu false break Atau enggak Ya itu dari sini Dia bisa sustain gak Ya let's say di 1900 nih Atau di 1840 Dia bisa bertahan gak Di atas angka itu Kalo enggak Ya balik lagi Contohnya apa ya Mungkin anda tanya MPPA nih Sama ini MPPA Om ini MPPA Udah reversal ya Belum Tuh Dia breakout Dia lagi pullback Nah kalo lagi pullback begini Gimana Ya lanjut lagi Targetnya Gitu Temen-temen Jadi Apa namanya Overall Cara baca Kita lucu ya Kita nih bisa baca chart uptrend Tapi kadang kita gak bisa Kalo baca chart downtrend Padahal mah tinggal dibalik aja Gitu Ya Dan Mira itu unik Saya dulu belajar kayak gitu Emiten downtrend Saya balikin dulu ke uptrend Saya baru analisa Oh Arahnya kesini Gitu Ya memang Mira ini Aplikasi Cakep banget sih Oke PKPK Gorengan Mira asset Bisa dipantau Good Send Ini agak Nanggung Posisi harga atas Jadi kalo mau buy Dekat-dekat 300 aja Overall good Friend Technical rebound Balik lagi Ini Kalo bilang Kalo anda tanya Confirm ya belum Gitu ya Minimal 100 itulah ya Harus Harus apa ya Harus Harus lolos lah Kalo belum Kayaknya masih Masih ini sih Baru technical rebound Tapi kalo bisa lolos Kita bisa pantau Ya untuk friend Keras Temen-temennya ISSP Gitu ya Baja Ini kan pada udah naik ya GGRP Gitu kan Kalo anda nge Nah ini kan Emitan-emitan Yang Baja Nah Keras Ini kan Ibaratnya yang Market capnya Cukup Tebel Ya market capnya Cukup besar BUMN Bisa dipantau Ya karena Temen-temennya udah pada gerak Sektor ala gerak Dan biasa memang Keras itu agak lagging sih Jadi buat yang mau Coba spekulasi buy Dikeras Pasti bisa Ya Patokan masih sama Dia harus lolos 555 560 Oke CBMF Gorengan juga Buy-nya pas dia candle merah Ya sama lah Semua gorengan Saya selalu jawab Buy-nya pas candle merah Bang Bang Ini correction wajar Nah yang kayak gini Ini kan belum confirm Jadi sebenernya spekulatif Ya No comment Untuk bang saya no comment Masih no comment Yellow Gorengan juga Buy 400 ke bawah Ya Sama outlooknya sama Ini tiap hari ditanyain sama Outlooknya 400 ke bawah Gitu Tapi Kalau kuat Ini ya Kalau anda mau coba main cepat Buy sekarang Stop lossnya 390 Gitu Target rebound Biasanya dia ke 420 ke atas Nah itung aja lah Rewardnya gimana Tapi kalau mau tunggu Bottoming sekalian Tunggu di 370 390 Kalau dikasih Ya terserah lah Anda mau gimana BBRI So far masih bagus Ya ini kan memang BBRI ada di resistance ya Jadi Wajar lah Kalau banyak drama Tapi intinya Feeling saya ke banking Ya mungkin masih konsolidasi sih Ya Dan marketnya terlihat kan Konsolidasi Jadi memang mungkin Masih akan sideways dulu The big Masih disitu-situ aja No comment Untuk Adro juga harus cek dulu Batu bar nya nanti Ini inside bar juga Adro Bisa dipantau untuk besok Ya nanti Lihat nanti malam Call nya gimana Kalau oke ini bisa di lirik Ya kalau yang mau legit Si indie sih Atau fire Yang biasanya tipis-tipis Geraknya banyak Kalau Adro PTBA Biasanya geraknya smooth Doid juga sama Doid gak terlalu Fluktuasi sekarang Ya gak tau kenapa Jadi ya choice nya Kalau mau copet Boss Fire Indie Kalau mau blue chip-blue chip Yang aman ya Adro ITMG PTBA Gitu ya Jadi saya rasa cukup Thank you Teman-teman semua Yang sudah request Semoga bermanfaat Dan Selamat Buat teman-teman VVIP Yang kita profit hari ini Gitu ya Buat teman-teman yang member free Yang ada profit Juga semangat Buat yang belum profit Jangan patah semangat Karena dalam trading Cut loss dan profit itu hal yang biasa Ya tapi Yang menjadi tidak biasa Iyalah ketika kita Tidak profit terus-terusan Nah itu luar biasa Kacaunya Ya kan Jadi Harus belajar banget itu Ya Pasti ada yang salah Kalau kita cut loss terus-terusan Tapi kalau misalnya Overall oke Tiba-tiba cut loss Ya wajar Ya tapi kalau Cut loss terus-terusan Itu mungkin gak wajar Gitu Jadi itu yang harus perlu Di Cari tau tuh Letak salahnya dimana Oke Saya rasa cukup Thank you semua Good luck Salam trader akarmi Bisalan be patient Bicuan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax